Halo selamat pagi, namun muda ya, kita lanjut lagi ya di Bersambungan, masih di pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang buda puluhku ya di alam 77, sekarang kita akan membahas tentang buda penyelamat manusia, tapi picture mau tanya ya, kemarin kita sudah membahas tentang buda, guru, karya dewa dan manusia ya, kemarin sudah bahas pas waktu sum, ya ya, karena buda atau pangeran utama ini, dia merupakan seorang pangeran ya, namanya dari suku Safiya pada waktu itu, dari kerajaan Akhilawasu, ya, nah selain besar, selain dewasa, pangeran kesidatan utama ini, punya tekad yang kuat ya, untuk meninggalkan istananya, ya untuk menjadi seorang petapa, dan menjadi buda, karena pada saat kecil ya, masih bayi, pangeran utama pangeran si rata sudah diramal ya, kalau menangis luar besar, beliau akan menjadi buda, ya, ya, beliau ini adalah bodhisapwa, ya, diramal oleh tetap Pak Asita pada waktu itu, kemudian, setelah setelah ia berhasil, ya, menjadi buda, ya, beliau membabarkan damanya, ya, beliau berkeliling untuk mengajarkan ajarannya, ya, dan berolong semua makhluk yang menderita, ya, beliau membabarkan cita kasih, kemudian, metak, karunan, ya, menurita dan kebaikan, ya, semua kebaikan ada pada diri, buda, ya, nah, terus selanjutnya, kita akan bahas tentang halaman 82, ya, di halaman 82 ini, kita akan bahas tentang buda penyelamat manusia, disimak baik-baik, ya, suku satya dan suku kolia tinggal berdekatan, desa mereka dipisahkan oleh sebuah sungai, sungai itu disebut dengan sungai rohini, suku satya dan suku kolia memakai air sungai bersama-sama, sampai suatu ketika cuaca sangat panas, semakin panasnya, sampai air sungai jadi kering, suku satya dan suku kolia lalu berhubung air sungai, mereka berpali berhubung sungai dan mau berpenang, saat perang akan dipulai, buda menuju di angkasa, ya, maksudkan dua suku tertuju, mereka melihat buda lalu berhubung air, jadi, pada waktu itu, ya, terjadi sebuah selisih, ya, antara suku kolia dan suku satya, nih, berhubung air, ya, karena pada waktu itu musim kemarau, ya, jadi orang-orang ingin berhubung air, ya, tetapi, buda segera datang, ya, buda datang untuk mengisahkan kedua suku ini, supaya tidak menangkut air, buda penasihatnya mereka, mereka mengsadar, mereka menyesal, kurang pun batal, kedua suku salah meminta maaf, mereka lalu berbagi air, sebagai rasa terima kasih, banyak pemuda, dari setiap suku pergi menjadi miku, nah, nih, jadi, akhirnya mereka tidak jadi berperang, ya, kalau buda menasihati mereka, kemudian, mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka, ya, bisa lihat di sini, ya, Sebabnya, coba, kamu bayangkan, apa yang terjadi jika buda tidak datang, banyak orang akan mati atau terluka, buda tidak hanya membatalkan perang, tapi buda juga membuat mereka menyadar, membuat mereka menjadi lebih baik, buda datang karena buda sayang pada mereka, yang banyak sekali, ya, kalau buda datang, Pasti akan banyak sekali ya, orang-orang yang meninggal, ya orang-orang yang terbuka Karena perang itu tadi ya, orang-orang yang berebut air ya, misalnya itu Buddha perlu kelamakan banyak manusia Buddha juga membuat orang yang menjadi baik Buddha membuat orang yang sendiri menjadi bahagia Buddha sayang semua manusia Buddha adalah penelamat manusia Buddha dan penelamat umat manusia Jadi, nanti di rumah dibaca-baca kembali ya, cerita ini ya, dibangun sekali kainannya ya Jadi, apa kita bisa ambil ya dari cerita ini ya, bahwa segala sesuatu itu bisa dibicarakan secara baik-baik ya Tampang harus berkerahi ya, bertengkap Ya, jadi nanti kalau punya masalah dengan temunya, dibicarakan baik-baik ya, sampai diantarkan dengan temunya, penusuhan dengan temunya ya Karena semua itu tidaklah baik ya, jadi kita sebagai siswa yang baik, siswa yang baik, harus bisa luaranya ya, kalau punya masalah dengan temunya ya, harus dibicarakan baik-baik ya, itu saja yang bisa disampaikan, Namanya, kita bisa disampaikan, semoga bermanfaat baik-baik ya, nanti dibaca-baca kembali ya, di rumah ya, pertama dari pelajaran 6, 3 dan penelamat manusia Oke itu saja Dan terakhir selamat pagi Nampus ya